Jadi gini, sempat aku trauma, kalau untuk jujur sebagai manusia biasa mas, saya tetap manusia yang ada rasa kecewanya, ada rasa sedihnya, di saat kita sayang sama seseorang, jiwa raga saya, saya kasih sama semua orang. Kalau boleh jujur, apa yang saya punya, saya bisa berikan sama anak-anak yang saya sayang, saya buat film, sampai saya jual rumah, jual mobil, saya lakuin buat anak-anak saya. Jadi apapun saya lakuin, untuk apapun saya perjuangkan buat artis-artis saya pada saat ini. Jadi gini, kalau mas sendiri sih alhamdulillah, bersyukur banget di 2019 ini, emak ditemuin sama mas Ius dan anak emak, namanya Andreas, mereka ini punya label berdua, punya tujuannya baik. Tujuannya itu adalah merekrut artis-artis emak yang bisa nyanyi, namanya Raja Wali Productions ya mas. Nah, aku sama mereka ini udah kayak keluarga, jadi kita ada kekurangan, ada kelebihannya, kita gabungin jadi satu, kita kolaborasi. Aku juga dikenalin sama Andreas, dikenalin sama mas Ius, waktu itu sama om Jana, manajemennya Wali. Jadi, kita ada niat baik adalah, kita bikin karya yuk sebagus mungkin, karena ini anak punya, punya apa, kalau mak bilang, dia punya jiwa seninya tinggi. Padahal dia lawyer, jiwa seninya tinggi, dia bisa nyiptain lagu, dan lagunya enak, yang kebetulan dinyanyiin sama lagunya sama Leonie, itu kebetulan lagunya si Andreas. Dan kalau besok nextnya ya mas Ius, bontot, itu juga lagunya Andreas juga nanti yang ciptain. Kebetulan Andreas juga nyanyi, lagunya ku nanti. Judulnya Oh Yes Oh No, dalam artian yang positif, tapi bisa dipelesetin ke hal-hal yang agak lucu. Kebetulan talentnya sesuai dengan karakternya. Kebetulan talentnya sesuai dengan karakternya sesuai dengan karakternya sesuai dengan karakternya sesuai dengan karakternya. So far Leonie, apa ya, cantik satu, kedua, pintar. Dan ketiga anaknya baik, dan kayaknya berbakat. Amin, amin ya Tuhan. Pas ya, kalau untuk Leonie sendiri Saya rasa membawakan lagu ini ya Cukup baik ya Dalam artian yang mungkin sedikit polesan lagi Udah dibawa bimbingan manajer keundang Dan selesailah ini lagu Kalau aku bakal joget pastinya Menampilkan yang lebih beda ya Menampilkan yang lebih beda Kemasannya beda daripada yang lain Sebisa mungkin diciptakan seperti itu Malu ya, masih malu-malu Sebenarnya kalau Leonie itu Dia pop arahannya Cuman karena emak lihat Dangdut itu lebih dicintai Untuk emak sendiri Karena emak cinta banget sama Dangdut Emak bilang sama Leonie Leonie, emak mau coba Leonie itu Dangdut Karena kalau pop kamu udah bisa Udah bisa Kalau Dangdut itu ibarat kata Kalau Leonie udah bisa Dangdut Itu jago Orang kalau udah menganggap orang bisa Dangdut Itu jago karena apa? Karena cengkok, susah kan? Nah ternyata Andreas punya lagu Dangdut Aku bilang Andreas Kalau misalkan Leonie yang nyanyiin Gimana kata Andreas Aku masih mah oke-oke aja Selagi Leonie-nya memang mampu dan bisa Kenapa enggak gitu Dan aku kebetulan memang pencinta musik segala genre Mau pop, mau Dangdut, mau keroncong Aku suka-suka aja Penikmat musik apapun Lu pertama kali Leonie disobatkan lagi Suka Aku bahagia kaget Aku seneng Seneng lagunya lucu Lagunya lucu Jadi gini Sempat aku trauma Kalau untuk jujur sebagai manusia biasa mas Saya tetap manusia Yang ada rasa kecewanya Ada rasa sedihnya Di saat kita sayang sama seseorang Jiwa raga saya Saya kasih sama semua orang Kalau boleh jujur Apa yang saya punya Saya bisa berikan sama anak-anak yang saya sayang Saya buat film Sampai saya jual rumah Jual mobil Saya lakuin buat anak-anak saya gitu Jadi apapun saya lakuin Untuk apapun saya perjuangkan Buat artis-artis saya pada saat itu gitu Tapi di saat titik baliknya Tidak ada kesuksesan Di dalam situ Ada sesuatu yang Maaf Kadang-kadang Ada beberapa hal yang Mungkin saya juga sebagai manusia Juga pasti ada salah Gak selamanya saya benar Gitu Cuman Ya itulah yang saya bilang tadi Bahwa Gak gampang Untuk naik lagi nih mas Ke 2019 ini Untuk mencapai ke 2019 ini Saya itu dengan penuh Jatuh bangun Sampai saya itu sempat Jualan Warung Saya sempat Jualan baso Jualan nasi goreng Saya jualan sambal Apa aja saya jual Yang penting Saya tidak jual harga diri saya Sebagai wanita Gitu loh Saya selalu Bilang sama anak-anak saya Kita jual karya Jangan pernah kita jual sensasi Karena saya gak suka sensasi Saya sukanya prestasi Gitu Jadi saya bilang sama anak-anak saya pun Dari dulu sampai sekarang Kalau kita mau maju Kita maju bareng Jangan sampai kita gak ini Saling bantu Kayak dulu Ulva bantuin Olga Olga Bantuin artis-artis yang lain Anak-anak saya yang lain Gitu loh Jadi kalau bisa nih Anak-anak saya semua nih Yang sekarang juga di manajemen Sekarang saya Yang satu Kalau memang udah ngetop Bantuin yang satunya lagi Yang satu belum ngetop Dibantuin yang satunya lagi Kalau saya maunya seperti itu Karena hidup itu harus saling membantu Sebenarnya Kayak marhum dulu juga begitu Almarhum juga kayak gitu kan Bantu siapapun dibantu sama dia Kalau dari bantuin sendiri kan Kemarin 2018 kan Mak sempet Masa down ya mak Istilahnya Masa turun Karena Banyak kejadian Kayak ditinggal Sama Anaknya Almarhum Olga Masih Berasa di 2018 itu Masih berasa Padahal meninggalnya 2014 ya Almarhum itu ya Nah terus Di banyak Terus banyak Anaknya Ditinggalin lah Anak 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 Didiknya Ya mak masih masa down ini Sekarang Kita Kalau bontot selalu ada di samping Mak Dari dulu Jadi karena bontot juga Numpang di rumah Mak Jujur Ini di depan Ini di depannya Krik 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 Jadi bontot memang Selalu di samping Mak Ya pokoknya Kita sebagai Anak-anaknya Mak yang ada Sekarang ini Kita selalu Berusaha Gimana caranya Mak Biar bisa bangkit lagi Insya Allah 2019 ini Dipertemukan dengan Orang-orang yang baik Kayak Mas Andrea Sama Mas Yus Itu orang-orang baik Yang berkolaborasi Dengan Mak Membawa Sinergi yang lebih Bagus lagi Kedepannya Lebih Mantep lagi Ya pokoknya Kita bisa menghasilkan Karya-karya yang Bagus dari sebelumnya Kayak 2018 Kita sudah berkarya Masih belum Sekarang ditambah lagi Apabila kita bergabung Itu akan Karya kita akan Semakin tambah tinggi Sinerginya lebih baik Aku pertama Dari awal Aku supportnya Aku selalu bilang Sama anak-anakku ini Sama Bontot Sama Leonie Sama Andreas Sama Mas Yus Aku bilang Dia namanya Bontot Tapi namanya Taufik Saini sebenarnya Aku bilang Sama Taufik Sama Leonie Sama Andreas Bahwa Jangan pernah menyerah Apapun segala usaha Kita coba Yang penting Satu Ihtiarnya Niatnya baik Kalau kita punya niat baik Insya Allah Pasti ada jalan baik Saya support Pasti mereka akan jadi Insya Allah Atas izin Allah Semua jadi Ya benar Dan Bontot Tambahin boleh ma Boleh Dan percaya Sama manajer Karena seorang manajer itu Tidak akan pernah menjerumuskan Anaknya Kedalam hal yang negatif Rata-rata Manajer itu Pasti pengen Semua anak-anaknya Maju Jadi Alhamdulillah Berkat Ya Allah sih Aku sih selalu Sekarang berserah diri Bahwa Segala sesuatunya Rezeki Jodoh Jodoh pertemuan Jodoh pertemuan maut Itu udah Allah yang atur Jadi aku yakin banget Kalau 2019 ini Tahun kebangkitannya Ma'vera kembali Amin Satu lagi pesen juga Untuk sesama manajer Semuanya Seluruh Indonesia Saya sebagai Manajer juga Yang mencari rejeki Buat anak-anak saya Kita saling kompak Kita saling bersatu Jangan saling menjatuhkan Satu sama lain Karena Karma di dunia itu ada Kita saling bantu Saling backup Sesama manajer Jangan saling Menyikut kanan kiri Yang penting Semuanya kompak Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!